Halo ketemu lagi, ini dia bahan-bahan yang akan aku pakai masak di video kali ini Ada kemangi, labuk, kangkung, jagung, ikan asin, dan bawang Nah ini dia bahan untuk membuat bubur manado Selanjutnya kita siapkan berasnya Ini aku pakai 3 mug beras Ukurannya gelasnya kayak gini Cuci bersih berasnya Terus masukin ke tempat blenderan ya Ini cara aku supaya masaknya lebih cepat Jadi gak terlalu lama Lalu tambahin air cukupnya Biar mudah di blender kayak gini Oke cukup Tuang beras yang udah di blender tadi ke dalam panci Dan tambahkan air secukupnya Masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah diiris-iris Dan 3 buah serai yang udah digeprek Lalu tambahkan jagung yang udah diserut Jangan lupa aduk rata ya Tambahkan lagi 1 liter air Masak di atas api sedang Dan tambahkan setengah sendok makan gula pasir 2 bungkus masa korasa ayam Setengah sendok teh lada bubuk Dan aduk rata Dan tambahkan lagi setengah sendok teh garam Masukkan labu yang udah dipotong-potong Aduk terus sampai mulai mendidih Dan sampai buburnya jadi kayak gini Masak dan aduk terus bubur Sampai air berkurang setengahnya Kemangi dan kangkung yang udah dicuci bersih Dan dibuang batangnya Lalu masukkan ke dalam bubur yang sudah matang Aduk kangkung dan dicampur rata dengan bubur Dan pastikan juga batang keras kangkungnya udah gak ada Aduk terus mulai tercampur kayak gini Dan jangan lupa juga masukkan ke manginya ya Kayaknya gak sempat kerekam deh Terus aduk sampai kangkungnya matang Memang agak susah ya Karena saya pakai satu tangan Lebih susah lagi kalau pakai kaki Bercanda guys Nah ini buburnya udah matang Sayurannya juga Jadi kalau udah kayak gini Udah siap diangkat Nah ini dia bubur manadonya udah jadi Udah siap disajikan dan disantap Bahan pelengkapnya sambal dan ikan asin kesukaan kalian ya Sesuaikan dengan favorit dan selera masing-masing Wah mantep banget nih guys Selamat menikmati Jangan lupa tonton terus video selanjutnya ya Bye 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 Terima kasih.